Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional, ATRBPN Agus Arimurti Yudhoyono, bersalaman dengan Kepala Staff Kepresidenan, Muldoko. Momen jabat tangan kedua tokoh yang pernah berseteru itu terjadi sebelum Sidang Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara. Sidang Kabinet Paripurna yang diikuti jajaran Menteri di Kabinet Indonesia Maju berlangsung di Istana Negara, Jakarta. Ada satu momen yang menjadi sorotan, yakni ketika Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional, ATRBPN Agus Arimurti Yudhoyono, menyapa para menteri dan kepala lembaga yang hadir. Saat Ahaye berbincang dengan mengkopol hukam Hadi Cahyanto, tak lama kemudian Kepala Staff Kepresidenan, Muldoko, menghampiri Ahaye dan langsung bersalaman. Keduanya tanpa saling menebar senyum dan sapa. Bahkan ketika Sidang Kabinet berlangsung, Ahaye dan Muldoko duduk bersebelahan. Agus Harimurti Yudhoyono menganggap salaman dengan Muldoko sebatas silaturahim. Sementara Muldoko merasa tak canggung bersalaman dengan Ahaye dan berharap Menteri ATRBPN bisa bekerja keras menyelesaikan persoalan agraria. Masyarakat ingin mendapatkan solusi. Kita sudah bekerja di KSP ya, bersama-sama RATRBPN selama ini, itu yang kita kejar betul. Itu bagian dari apa yang dikatakan Presiden, reform agraria. Hubungan Muldoko dengan Ahaye menjadi sorotan publik pasca perombakan kabinet. Pasalnya selama ini kedua tokoh berseberangan di Partai Demokrat. Muldoko sempat mengkudeta Ahaye lewat Kongres Luar Biasa Partai. Tapi Mahkamah Agung menolak upaya peninjauan kembali Muldoko terhadap Ahaye dan Partai Demokrat. Tim TV One mengabarkan.